Halo Halo teman-teman masih jumpa lagi masih di channel rena teknik Oke di video kali ini kita akan coba sini ada masuk ya servisan ini ada Speer Hama mereknya Firman FKS 16a dia keluarnya mati enggak bisa nyala kita coba cek di sini ada on-off ya dia enggak nyala lagi ya nggak ada pergerakan motornya kita akan coba cek di baterainya ya cek baterainya ini FKS 16a ya kita coba cek ke lepas bautnya ini ada empat ke satu dua tiga empat lima enam enam keopeng plus ya ya in namanya sudah kebuka semuanya lepas pas kita cek akhirnya nih cek akhirnya kita lepas pengunci akhirnya ini keempat ya oke empat sudah terlepas semuanya dia akan kunciannya lepas kita cek akhirnya ini akhirnya ini untuk merantuk plus yang hitam untuk minusnya ya kita coba kita coba tes menggunakan multaster ya dia ada arusnya enggak ini DC ini DC 12 volt 8 ampere 8 ah ya kalau sebutannya 12 volt tes yang plus taruh plus ya ini taruh untuk ke DC burung ini auto tegaknya enggak ada ya cuma 0,6 enggak masuk minus nggak bisa kebaca ya kalau kebaliknya 0,6 jadi ini harus lepas dulu menggunakan soldier ya lepas nanti kita akan ganti nanti kita siapkan dulu ini akan siapkan ini ada aki dari Nagasaki 12 volt 12 volt 9 ampere ya cek dalamnya cek dalamnya Nagasaki Nagasaki 9ah ya 12 volt 9Ah nah ini kita tes dulu ini gimana untuk kondisinya ya udah tumpuk saja disini kita tes India dianggap berapa ini minus ini kabelnya berantakan tes tes ini ya angkanya di angka 12 volt 9,9 biasanya biar sampai jadi 13 volt oke kita lepas dulu nanti kita ganti sebelumnya seri apa ini yang 8 ampere lebih kuat yang 9 coba panaskan solder dulu kita lepas lepas panaskan dulu penekan solder pas oke udah terlepas ini gak ada percikannya soalnya tadi cuma 0 udah habis kita turunkan dulu kameranya kita pasangkan 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 ini yang minus ya jangan sampai salah yang hitam yang minus pasangkan disini kita soldir kita soldir soldir akan kesini oke yang plus yang plus jangan lupa dipasangkan juga ini masukkan ke lubangnya ini 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 nyala guys tadi belum dinyalakan ini tadi udah on kita matikan dulu itu sudah dimatikan tidak soldir ini soldir soldir lagi yang plusnya oke kita coba mencet dari plusnya ini plusnya oke nyala untuk potensinya kita putar mantap guys ini gak pasangkan lagi kita cabut dulu soldir soldir ini kita kendirkan nanti kita pasangkan dulu pasangan lagi guys tadi bautnya tadi jangan lupa dua ya sama ini pasisnya sesuatu yang ini satu nya dia ada empat untuk penguncinya oke yang bawah kita balik aja biar kelihatan dia kelihatan dia kencang kan guys kencang kita tutup bagian bakarnya udah enam paut jalan ya nanti kita coba tetas menggunakan air dia semuanya kencang enggak setelah diganti akhirnya menggunakan Nagasaki ya sebelumnya menggunakan air masih merek standar ya biasa yang 8 ampere sekarang menggunakan yang 9 ampere harusnya lebih kuat oke udah kencang semua kita coba dulu menggunakan chargernya ya dia anda aneh ini chargernya ini chargernya masih bawaannya ya masih merknya firman kita tes kita on kan lampu indikator nyala hijau ya hijau kita tes inputnya berapa inputnya DC nih di angka 14,2 ya bagus ya ini ya udah di atasnya tadi polnya mantap coba masukkan ke ke mesinnya mesin SPH ya dan sampai kebalik ya enggak bisa masuk juga ya beda ya kalau posisi charging dia warnanya merah sebentar setelah itu kita nyalakan oke kita kasih air ya ini ya SPH ya banyak airnya setukup aja ya buatnya bahaya bisa kita cukup ya kita matikan airnya nggak tutup oke kita coba setelah diisi air kita coba Nyalakan Nyalakan ini ada on-off disini lihat hai 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 jumlahnya ini ya takut ya kita coba yang bisa diatur kita coba yang menggunakan potensio dia bisa diatur kencang maksimal dan biji jadi dia fokus untuk kabut dia harus tekan lagi dia kabut suaranya kedenger mantap ya guys oke mungkin itu saja yang bisa sharing di video kali ini terdengar ya makanya ini menggunakan 9 amper ya 9 amper kalau menggunakan 8 amper juga kencang tapi gak sekencang ini ya mantap ya guys oke mungkin itu saja yang bisa sharing video kali ini cara mengganti agi ya saya matikan dulu cara mengganti agi sph dengan mudah dan cepat untuk harga aginya nanti saya tulis di kolom deskripsi ya saya tuliskan sama link pembelianya oke terima kasih jangan lupa untuk like dan subscribe ya biar gak ketinggalan info-info selanjutnya bisa kita sharing di video kali ini dan selanjutnya oke see you